Saudara, tidak hanya berbincang dengan warga Wamena, saat ini kami juga tersambung dengan Kabit Humas, Polda, Papua, Kombes AM Kamal untuk mengetahui perkembangan situasi di Wamena. Selamat malam Pak Kamal. Selamat malam Mbak Sofi. Iya Pak, saat ini kondisi di Wamena seperti apa? Alhamdulillah situasi di Wamena kondusif, aktivitas masyarakat sudah mulai nampak. Sejak Kamis kemarin, di mana toko-toko sudah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat untuk memiliki kebutuhan hidup sehari-hari. Terus kemudian mobilisasi tramplotasi sudah semakin nampak di perjalanan. Sedangkan warga masyarakat yang mengungsi masih ada di beberapa titik, baik di kondim, di kolren, dan di beberapa tempat-tempat di badan. Pak Kamal, berarti Anda mau bilang bahwa saat ini kondusi sudah kondusif di Wamena? Iya, sudah-sudah kondusif. Tapi tadi saat saya berbincang dengan salah satu warga Wamena yang mengungsi Kesentani, ia diberi pesan oleh Kepala Suku untuk jangan dulu pulang ke Wamena. Jadi sebenarnya ada apa Pak? Kepala Suku mana? Di Wamena. Tadi kan begini, jadi ini yang perlu diperjelas, agar mereka ini kan jangan salah kasih ketika mendapat informasi-informasi yang belum konkrit. Untuk Wamena sudah kondusif, warga masyarakat yang ada di sana, aktivitasnya mulai bepali. Terus kemudian, berapa toko masyarakat yang kemarin hari Sabtu melakukan pertemuan dengan Kepala Suku yang ada di Wamena, mereka minta untuk sama-sama menjaga keubatan Wamena. Oke. Jadi pernyataan-pernyataan ini perlu dipertanyakan kembali Kepala Suku yang mana yang menyatakan kemudian. Karena kemarin sudah punya pemerintah untuk sama-sama menjaga Wamena. Baik, jadi ini polisi ingin menggarisbawahi bahwa situasinya sudah kondusif begitu ya. Tapi sejauh ini sudah adakah investigasi dan hasilnya? Apa sebenarnya yang terjadi dan siapa dalam kerusuhan kemarin Pak? Dari 17 yang kita tangkap, itu kita sudah tetapkan tiga tersangka. Terus kemudian kita masih mengejar berapa orang lagi yang tentu teridentifikasi sebagai pemerang. Sekarang kita masih mudah-mudahan kurun waktu tidak lama kita akan para pelaku ini dapat tertangkap. Oke. Karena, iya mbak. Iya. Lalu sudah adakah begitu apa latar belakang dari kerusuhan hari Senin lalu? Latar belakang itu kan karena pernyataan FOK itu dari salah satu siswa yang berkembang di SMAV GRI. Terus kemudian perlu kami tegaskan bahwa ada berapa siswa yang menjadi korban akibat perilaku siswa-siswa yang lain. Oke. Sehingga berapa siswa yang menolak untuk diajak ke jalan. Saat ini korban masih dirawat di rumah SMAV dengan kondisi mutat perbakar. Ini juga menjadi keprihatinan kita. Mereka orang asli Papua, lahir dan besar mama ibunya adalah orang Papua. Baik. Ini yang kita sayangkan. Oke. Jadi untuk sejauh ini, apa antisipasi polisi apabila nanti misalkan ada pecah kerusuhan lagi? Kita sudah antisipasi ya dengan langkah-langkah yang kita bangun, komunikasi yang kita bangun. Pasca, sudah kemarin tanggal 23 dengan toko masyarakat orang nyaman. Terus termasuk dengan skor pindah. Kemudian dengan kehadiran rekan-rekan dan pol di kewakina yang semakin banyak. Dan hadir di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan dan penayaman kepada masyarakat. Ini salah satu bukti bahwa sejarah hadir kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan. Oke. Baik, terima kasih Kombes AM Kamal, Kapit Humas, Polda, Papua sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kita beralih ke berita lainnya.